Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kabupaten Biren mengadakan bimbingan teknis atau BIMTEK bagi kelompok menyelenggara pemungutan suara sekabupaten Biren yang dilaksanakan di Gedung Hajah Fauziah, Cotgapu, Biren. BIMTEK ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pelantikan KPPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024. BIMTEK ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada KPPS tentang tahapan dan progres penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Peserta BIMTEK satu orang dari masing-masing kecamatan, BIMTEK tersebut dibagi menjadi tiga sesi, yaitu sesi pertama pada tanggal 23 Januari 2024, sesi kedua pada tanggal 25 Januari 2024. Dengan adanya BIMTEK ini dapat meningkatkan pemahaman KPPS tentang tahapan dan proses penyelenggaraan pemilu 2024 dan dapat berjalan dengan lancar. Safrizal mengatakan BIMTEK KPPS yang dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Biren merupakan langkah yang positif dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan pemilu 2024. Harapan kita terutama kepada penyelenggaraan pemilu, yaitu badan ad hoc, baik itu PPK, baik itu PPS, agar bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Peserta BIMTEK yang berasal dari masing-masing kecamatan juga merupakan hal yang penting. Ini menunjukkan bahwa KIP Kabupaten Biren ingin memastikan bahwa seluruh KPPS di Kabupaten Biren mendapatkan pemahaman yang sama tentang tahapan dan proses penyelenggaraan pemilu 2024. Dari Kabupaten Biren, Musradi, Ainews melaporkan.